Kemarahan Mbak Im Wong kepada kakek Suhut akhirnya berbuntut panjang. Mbak Im yang marah karena kakek Suhut mengikutinya hingga rumah orang tuanya dan meminta bantuan memborong barang dagangannya dibilang gak sopan. Dan dibilang hanya ingin mendulang uang dari konten kemiskinan. Hmm, berapa ya uang yang berhasil didulang Mbak Im Wong dari konten-konten itu? Mengeksploitasi kemiskinan sebagai konten bukanlah hal baru. Para pakar punya istilah tersendiri untuk menyebut hal itu, yaitu poverty porn. Konten semacam itu akan fokus menceritakan penderitaan dan kerja keras narasumber namun kurang menyorot faktor struktural kemiskinannya. Tujuannya ya menarik simpati publik dan otomatis membawa banyak klik. Dalam kasus channel Mbak Im Paula, banyak ditemui video menceritakan Mbak Im Wong si filantropis yang suka memborong dagangan, membantu renovasi rumah, sampah yang dibantu dibawa ke Jakarta, atau sekedar bagi-bagi uang. Setidaknya ada 104 video bertema seperti itu sejak 1 Januari hingga 13 Oktober 2021. Atau bisa dibilang setiap dua hari sekali, setidaknya ada satu video berkonten kemiskinan disajikan Mbak Im Paula. Dan konten seperti ini menarik banyak penonton. Menurut Social Blade, viewers channel Mbak Im Paula bertambah rata-rata 26,8 juta per minggu. Subscribernya pun sempat mencapai 19,7 juta. Dengan angka yang menakjubkan itu, berapa duit yang ditambang channel Mbak Im Paula? Berdasarkan perhitungan YouTube Money Calculator, Mbak Im Paula rata-rata mendapatkan 5.518 USD per video. Kalau dirupiahkan, jumlahnya angka ini setara 78,1 juta rupiah per video. Kalau dikalikan dengan 104 video filantropis Mbak Im Paula dari Januari sampai Oktober 2021 tadi, ya jumlahnya mencapai 8 miliar rupiah. Belum lagi dari video munculnya kakek suhut pada 9 Oktober yang memiliki 3 juta views, dan video klarifikasinya pada 12 Oktober yang mencapai 6 juta views. Masih menurut YouTube Money Calculator, total pendapatan dari dua video viral tersebut pada 13 Oktober saja mencapai 17.120 USD atau sekitar 240 jutaan rupiah. Ini baru pendapatan berdasarkan trafik penonton saja, belum terhitung sponsor brand yang ada di video-video mereka. YouTuber terbesar peringkat 8 asal Amerika, Mr. Beast, sempat mengungkapkan kenapa ia bisa terus bagi-bagi duit pada 2018. Padahal, keluarganya nggak kaya, dan saat itu ia baru berumur 20 tahun. Alasannya adalah sponsor. Awalnya, sebuah brand memberikannya sponsor yang besar, hingga 10.000 USD. Karena nggak tahu uangnya mau dipakai buat apa, akhirnya ia inisiatif untuk membagikan uangnya pada orang yang membutuhkan. Eh, ternyata konten bagi-bagi duit digandrungi para penonton YouTube. Videonya pun viral, otomatis meningkatkan pendapatannya. Melihat jumlah audiens Mr. Beast yang besar, lebih banyak brand pun mensponsori Mr. Beast untuk bagi-bagi duit sembari mengiklankan produk. Akhirnya, Mr. Beast masuk dalam siklus bagi-bagi duit, tapi bukan dari sakunya sendiri. Melihat siklus itu, menurut kamu siapa yang diuntungkan dari siklus konten filantropis dan poverty porn ini? Terima kasih telah menonton!